Hmm Hmm Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita di AMRI Masak makan bareng Imam Ria Hari ini kita berdua mau ngasih ide jualan, ide bisnis Bisa juga buat cemilan di rumah atau makanan, ya makanan santai lah gitu Oke guys, kita kali ini mau bikin Yupa Sup Ya kan Supa Sup Sup Itu dia, bini gue yang benerin Itu makanan yang sering kita jumpa itu di kita acara-acara wedding ya Acara-acara wedding, acara-acara nikahnya di gedung-gedung itu Pasti ada itu, Zupa Sup Oke guys, gak perlu lama-lama Langsung simak videonya Oke guys, ini dia bahan-bahannya Nah, disini Aku pakai 500 cc susu UHT Terus, disini aku pakai setengah dada ayam Lalu, ini ada sosis, aku pakai 2 buah Ini semuanya aku potong kecil-kecil Ayamnya juga potong kecil-kecil Nah, ini kulit pastrinya aku beli udah jadi Nanti linknya aku cantupin di deskripsi Nah, kemudian disini aku pakai wortel Satu buah, aku potong kecil-kecil Nah, untuk Apa namanya, kacang polong dan juga jagungnya Disini aku pakai kalengan Kalian boleh, kalau pakai jagung yang biasa Terus dipipil, direbus dulu, boleh Nah, kemudian Untuk bumbunya ada gula, garam Dan juga lada bubuk Kemudian disini aku pakai larutan mezena Nanti supaya Si kuah Zupa Supnya itu kental Kemudian ada setengah siung bawang bombay Dan juga 5 siung bawang putih Yang udah dicincang-cincang Oke lanjut Pertama, kita bakal panasin si blueberry-nya Maaf, tadi blueberry-nya nggak ke video ya Nah, kemudian kita tumis bawang putih Dan juga bawang bombay-nya Sampai benar-benar wangi, harum ya guys Oke, ini udah wangi, udah harum Udah berubah juga Warnanya jadi sedikit kecoklatan gitu Lanjut, kita bakal langsung masukin aja Ayamnya Lalu kita tumis ayamnya Sampai ayamnya itu berubah warna Tandanya kalau ayamnya udah berubah warna itu Udah sedikit matang ya guys Jadi warnanya udah putih-putih kayak gini tuh Nah, setelah ini lanjut Kita langsung masukin aja Susu UHT-nya Disini aku pakai 500 cc ya guys Nah, setelah itu kita masukin wortel, sosis Lalu kita aduk-aduk sebentar Setelah itu kita masukin jagung Dan juga kacang polongnya Jangan lupa juga masukin gula, garam, kaldu Dan juga lada bubuknya Nah, setelah itu diaduk-aduk Setelah tercampur rata Kita masukkan larutan maizena Setelah larutan maizena dimasukkan Kita akan menunggu si kuah zupa soup-nya ini Mengental guys Tuh, seperti ini ya Jadi, kekentalannya tuh kayak gini ya guys Nggak terlalu kental Tapi juga nggak terlalu encer Jadi dia masih bentuk soup Tapi kental gitu Gimana sih? Ya gitu lah pokoknya tuh teksturnya Kalian lihat sendiri ya Nah, lanjut Langsung aja kita masukin ke wadah Nah, disini aku pakainya Wadah Ini wadahnya pakai Apa sih namanya ini? Keramik ya Ini pakai keramik Kalian boleh juga pakai aluminium foil Kalau nggak punya wadah tahan panas di oven Ada juga kaca yang tahan panas di oven ya guys Jadi, wadahnya yang penting tuh Dia bisa tahan sama panasnya oven Nah, lanjut Isinya tuh nggak terlalu penuh ya Jadi, masih ada kita sisakan rongga Kemudian, kita tutup pakai kulit pastrinya guys Tuh, seperti ini Nah, jadi nutupnya harus rapet Supaya nanti kulit pastrinya bisa ngembang Nah, ini udah aku tutup semua Nah, disini aku bakal kasih contoh Ini yang pakai aluminium foil Biasanya orang kalau jualan Yang orang Zupa Zup kelilik itu Pakainya aluminium foil ini Harganya Rp15.000 guys Nah, isinya nggak boleh penuh-penuh ya guys Jadi, isinya segitu aja Lalu kita tutup Nah, ini udah selesai ditutup semua Biar makin cantik Atasnya aku olesin pakai kuning telur Ini optional ya guys Boleh diolesin Boleh juga enggak Nah, kalau atasnya mau ditaburin keju Juga boleh Nah, disini langsung aja Kita masukin ke dalam oven Terus, suhu ovennya itu 180 derajat Di 12 menit ya guys Tuh Udah mateng nih Udah 12 menit Hasilnya kayak gini guys Tuh, warnanya cantik banget Kecoklatan gitu Bukan kecoklatan sih Gimana sih? Itu warna kuning telurnya tadi Karena kita kasih kuning telur Jadi, dia warna yang atasnya itu lebih gelap Tuh Hmm, ini tuh wangi banget loh guys Sumpah Tuh, bikinnya gampang banget kan Nah, ini kalau kita beli Di abang Zupa Sup yang keliling itu Isinya tuh dikit banget Dalamnya Mendingan kita bikin sendiri kayak gini Itu tadi Adonan yang aku bikin Itu jadinya banyak banget Pokoknya aku sampai bagi-bagi ke tetanggal aku Karena memang hasilnya banyak banget Nah, ini Dalamnya juga Isiannya tuh Ayamnya Terus Kacang polong Dan sayurannya Pokoknya ini Isiannya bisa banyak Yaudah, gak usah lama-lama Langsung aja kita buktikan ke suami aku Ini dia Zupa Supnya udah jadi Ini yang contoh Buat kalian makan sendiri Atau hidangan-hidangan Di wedding-wedding kayak gitu ya Tempatnya Gelasnya gelas keramik Mangkuk keramik Gak boleh kaca Kalau kaca takunya pecah Waktu di open Ini seperti ini Kalau yang ini Contoh buat kalian Bisnis atau jualan Ini dibungkusnya Pakai kulit Pastri Terus ininya Apa? Aluminium foil Nah seperti itu Nah kalian kalau mau nutupnya Ini harus rapat ya Kalau gak rapat Seperti ini ada rongga Ini takutnya Dia gak ngembung Nah jadinya agak kempet Seperti ini Karena ini ada Longga udara Dia harus rapat Jadi kayak gini Nah sebelah sini kan rapat tuh Jadinya gak rapat kayak gini Iya Kayak gini Jadinya ngembung kayak gini Bagus Seperti ini Kalau gak rapat seperti ini Tapi Gak apa-apa Ini kan contoh yang gagal Gagal gak ngembung Kalau rasanya Sempurna Oke guys Gakpun lama-lama Langsung aja kita Bukti kan Nah Sebelum kita cobain Kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Amin Ini Keras Suaranya kelihatan Kedengeran kok kelihatan Tuh Langsung kita Tangan cepatnya Seindok kayak gini Tuh Gue liatin di dalamnya Ini sama kalian nih Tuh ada jagungnya Ada sosisnya Kelihatan Ini ayamnya juga Kacang polong Terus wortel Isiannya terserah kalian Boleh kalian variasi Sendiri Ini guys Bismillahirrahmanirrahim Gue cobain dulu Wuhh lengkap nih Wuhh Gurih Enak banget Seger Masih anget Kalau makannya tuh Dia Biasa dikasih Saos ya Masukin disini Gue mau tambahin saus Biar agak ada Sosnya dikit Yuk Sikat guys Minus Enak Ini Kacang Enak banget nih Enak banget Cocok buat Cemilan teman santai di rumah Atau juga ide bisnis, ide jualan Oke guys, wajib Riku resepnya di rumah Sampai ketemu di video kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh